Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Roman Surya Nugraha NPM 1908-260063 dari kelompok PKBK 2A Blok Tumbuh Kembang Topik yang saya bawakan pada kali ini yaitu Mal Energi Protein Seperti gambar anak yang ada di slide ini Secara definisi, merupakan kondisi di mana tubuh kekurangan makronutrien yang merupakan sumber energi termasuk protein Jenis malnutrisi energi protein yang sering terjadi pada anak-anak adalah kuarsior, kor, dan marasmus Penyebabnya salah satunya faktor sosial Merupakan penyebab malnutrisi energi protein yang paling umum di negara-negara berkembang termasuk Indonesia Faktor ini meliputi Pertama, kekurangan bahan makanan Misal karena tinggal di lingkungan yang terisolasi atau mungkin korban bencana alam Yang kedua, memiliki keterbatasan fisik atau mental yang membuat sulit untuk menyiapkan makanan Yang ketiga, memiliki ketergantungan pada orang lain untuk mendapatkan makanan Yang keempat, memiliki pengetahuan yang kurang tentang gizi dan cara mengolah makanan yang baik Yang kelima, menyalahgunakan nafsa dan kecanduan alkohol Ini sangat dilarang oleh negara Selanjutnya, malu energi protein juga bisa terjadi karena seseorang Penderita suatu penyakit Antara lain, infeksi di saluran pernyaan Yang kedua, infeksi cacing tambang Ketiga, penyakit yang mengganggu kemampuan saluran cerna Yang keempat, penyakit yang membuat sistem kekebalan tubuh menjadi lemah Yang kelima, gangguan mental Yang keenam, gangguan makan Yang ketujuh, dimensia Yang keelapan, penyakit yang meningkatkan metabolisme Dan kebutuhan energi seperti demam, kecelakaan, luka bakar berat, atau hipertiroidisme Yang kesembilan, mengalami malabsorpsi atau sindrom malabsorpsi Dan kejala yang ditimbulkan salah satunya Pertama, berat badan di bawah normal dengan indeks masa tubuh IMT Ini diukur dari berat badan bertinggi-tinggi badan kuadrat Biasanya kurang dari 18,5 kg per meter kuadrat Yang kedua, dijalannya itu lemah dan lemas terus-menerus Kulit kering dan lebih pucat Mengapa lelah dan lemas? Karena tidak ada energi atau bahan untuk dibakar Sehingga tidak ada energi yang dihasilkan Yang ketiga, mudah kedinginan Penyusutan otot atau atrofi otot Dan lemak tubuh Karena lemaknya tidak ada, jadi mudah kedinginan Yang keempat, napsu makan berkurang Di hari kronis, di hari yang berkepanjangan Yang kelima, perubahan sikap dan emosi Misalnya menjadi apatis, tidak peduli dengan lingkungan Sering gelisah, mudah marah, sulit berkonsentrasi atau menerus sedih Yang keenam, sering sakit dan luka lama sembuh Mati rasa atau kesemutan Yang ketujuh, rambut rontok hingga mengalami kebotakan Dan cara untuk mendiagnosa Yang pertama adalah anamnesis Kita tanyakan Bagaimana makannya Apakah 4 sehat dan 5 sempurna Apakah mencukupi jumlahnya Apakah makanannya itu dimasak dengan sempurna Atau tidak Atau setengah matang Atau bagaimana Kita tanyakan kepada anaknya Dan kita tanyakan lagi Apakah anaknya ini diurus secara baik atau tidak Atau terkadang Anak itu dititipkan kepada kerabatnya Atau neneknya Sehingga kurang terurus Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan fisik menyeluruh Termasuk pemeriksaan tanda-tanda vital Seperti tekanan darah Denyut nadi Penafasas Dan suhu Serta atopometri Dan status gisi Tinggi Perpanjang badan Dan berat badan IMT Dan persentase lemak tubuh Yang selanjutnya ada pemeriksaan penunjang Yaitu tes darah Tes tinja Ronsen dada Untuk menghindari Apakah ada infeksi pada paru atau tidak Dan untuk pencegahannya Yang jelas kita harus Menerapkan pola makan yang sehat Dengan gisi yang seimbang Dan kita ukur Apakah Sudah Mencukupi atau belum Yang pertama Makanan itu harus mengandung Sumber karbohidrat Seperti nasi Roti Dan kentang Yang kedua Sumber protein Dan lemak Seperti daging Ikan Telur Atau unggas Ya setidaknya Kalau harga daging Dan dagingnya ayam Atau sapi mahal Ya kita makan Telur Yang ketiga Sumber mineral Dan vitamin Seperti buah-buahan Sayur-sayuran Serta susu Dan produk olahannya Misalkan keju Atau yogurt Dan tidak lupa Kita harus Minum air Putih Air mineral 8 gelas Sehari minimal Dan ini Pandangan Islam Seputar Makanan Yang pertama Dari Abu Hurairah Ia berkata Tidaklah Nabi Surah Wali Wasalam Mencelah Suatu makanan Sekalipun Dan tidak Seandainya Beliau menyukai Maka beliau Memakannya Dan bila tidak Menyukainya Beliau meninggalkannya Tidak memakannya Hadis Riwayat Bukhari Jadi disini kita Dianjurkan Tidak Mencelah makanan Apabila tidak suka Ya sudah Tinggalkan saja Karena makanan itu Merupakan Rizki dari Allah Dari Wahsi bin Harb Dari ayahnya Dari kakeknya Bahwa para Sahabat Nabi Sallallahu Berkata Wahai Rasulullah Sesungguhnya kami Makan dan Tidak merasa Kenyang Beliau bersabda Kemungkinan Kalian makan Sendiri-sendiri Mereka menjawab Iya Beliau bersabda Hendaklah kalian Makan secara bersama-sama Dan sebutlah Nama Allah Maka kalian Akan diberi Berkah Kepadanya Ya ini Hadis Riwayat Abu Daud Jadi kita Dianjurkan untuk Makan secara bersama-sama Dan apabila Tetangga kita Mengalami kesesahan Ya setidaknya kita Membantu Supaya kita Sehat ke depannya Ini merupakan Pencegahan dari Covid-19 Karena hampir 3 tahun Covid ini ada di Indonesia Jadi Faktor virulensinya Harusnya akan Semakin Melemah Jadi ketika kita Terkena Kejalanan tidak Separah waktu Covid-19 ini Ada di awalnya Waktu Maret 2019 Maret 2020 Yang pertama Kita harus Memakai masker Mencuci tangan Menggunakan sabun Tidak berjabat tangan Dan menggunakan Desinfektan Untuk Alat-alat yang sering kita gunakan Dan kita Menjauhi kontak langsung Minimal jarak 1 meter Jarak yang Dianjurkan Dan ini Referensi yang saya Gunakan Apabila ada Pertanyaan Atau yang Ingin didiskusikan Silahkan tulis di kolom Komentar Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati